Halo assalamualaikum setelurku dalam video kali ini kami membuat kacang telur yang sangat renyah, gurih, harum dan hasilnya menjadi besar-besar seperti ini untuk cara membuatnya, ikuti videonya sampai selesai pertama kita siapkan 75 gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan munjung seperti ini setelurku yang baru saja bergabung dengan channel youtube kami jangan lupa subscribe, like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur ayam setengah sendok teh garam 10 sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk jika suka dan 1 saset bawang putih bubuk selanjutnya telur dan bahan-bahan ini kita aduk sampai pucat dan gula larut setelah gula larut kita tambahkan 1 sendok makan margarin yang telah kita lelehkan lalu aduk kembali sampai merata setelah tercampur merata kita sisihkan terlebih dahulu lalu kita siapkan 3 sendok makan tepung tapioca atau kurang lebih 75 gram kita ayak terlebih dahulu lalu kita tambahkan 250 gram tepung terigu kita ayak juga karena ayaknya tidak muat kita ayak sedikit-sedikit saja selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati setelah selesai mengayak campurkan tepung terigu dan tepung tapioca sampai betul-betul tercampur merata lalu kita ambil 2 per 3 bagian dan sisakan 1 per 3 bagiannya disini kita sudah siapkan 250 gram kacang tanah kering yang sudah kita cuci lalu kita keringkan kembali selanjutnya kita beri kurang lebih 3 sendok makan adonan telur untuk mencuci kacang tanahnya sekali lewat saja ya supaya kacang tanah tidak terlalu basah ratakan telurnya ke seluruh permukaan kacang tanah lalu setelahnya kita ambil terigu yang seperti 3 bagian masukkan kacang tanah yang sudah dilumuri dengan telur ke dalam terigu lalu aduk merata sampai semua permukaan kacang terlumuri oleh terigu setelah semua kacang tanah terbalut terigu lalu kita ambil wadah kosong kita ayak kacang menggunakan besek atau wadah yang banyak lubang-lubangnya setelah diayak kacang masukkan ke dalam wadah yang kosong lalu kita lumuri kembali dengan adonan telur kurang lebih 3 sendok makan setelah tercampur merata kita ambil terigu sisa ayakan tambah dengan terigu yang telah kita sisihkan tadi lanjut masukkan kacang ke dalam tepung terigu ini sudah terlihat lengket ya karena sudah 2 kali penepungan dan penumuran untuk lebih mudah supaya semua kacang terlumuri oleh tepung terigu kita gunakan tangan saja kita pisah-pisahkan yang saling menempel satu sama lain setelah kacang terlumuri semua oleh terigu kita ayak kembali masukkan kembali kacang ke adonan telur lalu campur dan aduk sampai merata ini pelumuran ketiga kali atau yang terakhir ya setelah tercampur merata kembali masukkan ke tepung terigu ini sudah sangat lengket lalu kita tambahkan tepung terigu sisanya dan kita aduk campur merata menggunakan tangan saja sambil dipisahkan antara satu dan yang lainnya yang saling menempel supaya hasilnya maksimal dan semua kacang terlumuri sempurna dengan tepung terigu kita bisa putar-putar seperti ini terakhir kita ayak kembali sudah terlihat besar-besar ya dan jisa terigunya juga sangat sedikit jadi tidak mau bazir selanjutnya goreng kacang menggunakan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu goreng menggunakan api yang kecil saja supaya tidak lekas kosong karena kacang ini manis ya jangan lupa sambil dipolak-balik setelah kuning kecoklatan angkat lalu kita tiriskan terima kasih kalian sudah mengikuti video kami kali ini dan lihat hasilnya super renyah tepungnya tebal dan kacangnya matang sempurna selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba